Kalian akan mendapatkan 1,5 miliar kalau kalian bisa bertahan di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh madu selama 24 jam. Apakah kalian berani menerima tantangan ini? Nah, di dalam tantangan ini, seorang pria akan bertahan selama 24 jam di dalam sebuah rumah yang dipenuhi madu. Bahkan di kasurnya itu ada madu, di atas lotengnya ada madu. Dan kalau misalnya dia mau makan, makanannya ini juga dipenuhi oleh madu. Dan kalau dia mau pergi ke WC, dia juga akan dipenuhi oleh madu, guys. Nah, di dalam jam-jam pertama ketika dia memasuki ruangan ini, dia itu sangat lapar sehingga dia itu membuka kulkas. Dan ketika dia membuka kulkas, dia mau membuka Coca-Cola dan Coca-Cola-nya itu juga dipenuhi oleh madu. Setelah meminum Coca-Cola-nya, pria ini kelihatan masih lapar dan dia itu berusaha untuk memasak. Tapi karena dipenuhi madu, akhirnya dia memutuskan untuk memakan buah pisang karena di situ pisangnya tidak tertutup oleh madu di bagian dalam. Setelah selesai makan pisang, rupanya pria ini mendapatkan tantangan kalau dia itu harus menyalakan TV di dalam ruangan tersebut. Dan dia menyalakan TV dan mulai bermain game selama 2 jam. Tapi karena tim promotor melihat pria ini bisa bertahan di dalam ruangan tersebut sangat nyaman sekali. Akhirnya tim promotor memberikan tantangan kepada pria ini untuk mendapatkan 1,5 miliar. Dia itu harus bermain akrobat di mana dia itu harus menjaga keseimbangan di dalam sebuah papan. Dan rupanya dia itu bisa menjaga keseimbangan. Dan setelah melakukan hal itu, dia itu mau pergi ke WC dan dia melihat WC-nya itu dipenuhi oleh madu. Nah setelah selesai keluar dari toilet tersebut, rupanya pria ini kelaparan lagi. Dan dia melihat ada microwave sehingga dia memasak makanan untuk dipanaskan. Dan setelah itu dia mulai bermain video game lagi. Dan lagi-lagi tim promotor melihat kalau pria ini menghabiskan waktu sangat enak sekali di dalam ruangan yang dipenuhi oleh madu. Sehingga tim promotor memberikan tantangan dia itu harus menempelkan bagian tubuhnya di tembok yang dipenuhi oleh madu. Dan rupanya pria ini lagi-lagi berhasil menerima tantangannya. Setelah melewati beberapa tantangan ini, akhirnya pria tersebut telah menghabiskan 14 jam di dalam ruangan yang dipenuhi oleh madu. Dan dia itu kelihatan sangat bosen dan rasa lapar sudah mulai muncul lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk memasak makanannya di dalam ruangan yang dipenuhi oleh madu. Dan setelah makan, dia itu juga berusaha untuk beraktifitas yaitu melakukan push-up di dalam ruangan yang dipenuhi oleh madu. Sayangnya di sini, rupanya bajunya itu tertempel sampai robek. Setelah 20 jam berlalu, akhirnya pria ini mulai kelihatan bosen berada di dalam ruangan tersebut. Karena setiap barang yang dia lempar akan selalu menempel di bagian tembok ruangan tersebut. Dan akhirnya pria ini berhasil melewati tantangan 24 jam berada di ruangan tersebut. Dan pria ini mendapatkan 1,5 miliar guys. Wow!